Keputusan hengkangnya Maruwarar Sirait dari PDIP memang mengejutkan bagi beberapa kalangan. Tak terkecuali bagi Budiman Sujat Miko, yang juga merupakan mantan kader Partai Besutan Megawati itu. Apalagi menurut Budiman, Maruwarar adalah salah satu kader PDIP yang militan. Maruwarar juga dipandang punya latar belakang yang kuat di Partai Berlambang Banteng itu. Budiman pun menceritakan sosok ayah Maruwarar Sabam Sirait, yang juga merupakan salah satu pendiri PDIP. Ia mengaku sudah tahu sosok Sabam Sirait sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya Budiman, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga pernah bercerita soal sosok Sabam Sirait. Mega mengaku Sabam Sirait merupakan orang pertama yang membujuknya terjun ke dunia politik. Ini ada, Maruwarar Sirait itu keluar dari PDIP. Keluar dari PDIP? Keluar dari PDIP. Udah tahu kader ya? Ya, kita lama-lama. Apa pernyatanya? Saya sendiri dapat informasi, tapi saya harus belum cek, baca karena langsung singkrak-singkrak dengan Dewa tadi. Tapi gimana informasinya? Udah confirm ya? Udah. Mas Maruwarar. Mau kemana beliau? Padahal beliau ini militan PDI loh. Sudah berkomunikasi belum? Belum, belum. Saya baru dapat tadi. Kapan mas? Pas Maruwarar Sirait itu, bapaknya Pak Sabam Sirait itu saya tahu sejak SD. Bukan kenal, karena saya pernah baca korang waktu tahun 82 Kapai Peking. Bapaknya namanya Pak Sabam Sirait. Artinya memang keluarga merah, betul. Sehingga pasti bukan sesuatu yang mudah. Sama seperti saya, saya ini sudah ikut kampanye SD, EPDI, sudah sejak klas 6 SD. Lalu sepuluh belum bisa nyoblos. Dan saya kenal, tahu Pak Sabam Sirait, sejak klas 6 SD juga waktu tahun 82 Pemilu. Pasti bukan hal yang mudah, pasti. Tapi saya yakin ya, kalaupun beliau keluar, saya yakin paling hanya masa administratif aja beliau tidak menjadi anggota EPDI Perjuangan. Tapi saya pikir hatinya, apalagi dari keluarganya, itu pasti sukarnois. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran itu pun meyakini, mundurnya Marwarar dari PDIP pasti bukanlah keputusan yang mudah. Menurutnya meski Marwarar telah hengkan, namun nilai-nilai dari PDIP tidak akan hilang dari dirinya. Sebelumnya, Marwarar Sirait menyatakan mundur dari PDIP, Senin 15 Januari 2024 malam. Marwarar mengaku dirinya meninggalkan PDIP, karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi Dodo. Ia juga menegaskan, akan mengikuti Jokowi dalam menentukan pilihan politik berikutnya. Meski begitu Marwarar tidak meringgi, apakah hal itu adalah langkah untuk mendukung paslon nomor urut dua Prabowo Gibran? Terima kasih telah menonton!